Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semua-semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Nara Persada dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 4 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya Jakarta diprediksi bakat tenggelam di tahun 2050 Berbagai upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi ancaman tersebut Di antaranya dengan membangun tanggul pantai di pesisir utara ibu kota Sebelumnya prediksi Jakarta bakal tenggelam juga dilontarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Kondisi itu dikatakannya lantaran adanya perubahan iklim yang menghantui seluruh dunia Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faisal Sedikitnya ada tujuh jurus atau kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta Salah satunya dengan membangun tanggul pantai yang mulai dibangun di pesisir utara Jakarta Pembangunan ini juga sebagai salah satu kegiatan strategi daerah yang jadi prioritas Ia pun memaparkan ada tiga kondisi yang mengancam Jakarta tergenang atau dengan kata lain Jakarta tenggelam Yakni meluapnya air dari hulu yang kemudian melintasi 13 sungai utama ibu kota Kemudian tingginya curah air hujan yang tak bisa langsung diailirkan ke laut Penyebabnya adalah kondisi penurunan permukaan tanah di beberapa daerah pesisir berada di bawah permukaan laut Berita selanjutnya berita kriminal Polda Metro Jaya menangkap dua oknum pegawai kelurahan Kapuk Muara Jakarta Utara Lantaran nekat memasukkan sertifikat vaksin Covid-19 Pelaku menjual sertifikat palsu itu dengan harga 500 ribu rupiah Dalam menjalankan aksinya kedua pelaku menggunakan media sosial Facebook dengan akun Tri Putra Heru untuk menjual kepada masyarakat yang membutuhkan Penawarannya pun cukup menarik karena tanpa harus mengikuti vaksin Konsumen bisa mendapat sertifikat vaksinasi Covid-19 dan tercatat dalam aplikasi peduli lindungi Oknum pegawai kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ini merupakan anggota PPSU yang diperbantukan kebagian tata usaha Pelaku memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin berpergian karena adanya kewajiban dari pemerintah untuk membawa platform peduli lindungi Akibat perbuatannya kedua pelaku terancam pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini yaitu kelanjutan kisah kasus pembunuhan suami oleh istri yang dipaksa untuk berhubungan intim Pelaku yang bernama Koliah mengaku kerap mendapat siksa fisikis oleh korban Menurut Koliah, biduk rumah tangga yang dibangun bersama suaminya berinisial AS selama 34 tahun kerap diwarnai keributan Puncaknya AS sebagai kepala rumah tangga menemui ajal setelah dicekik oleh istrinya beberapa hari lalu Koliah berdalih membela diri karena tak ingin disetubui oleh suaminya Kepada poskota, ia menceritakan keributan dalam rumah tangga dirinya dengan AS sudah menjadi makanan sehari-hari Ia kerap mendapatkan kekerasan dari suaminya Namun, di tengah kekerasan fisik yang kerap ia dapatkan dari suaminya Koliah ternyata sudah berperan sebagai kepala keluarga menggantikan suaminya yang menganggur Dengan modal seadanya, Koliah berjualan sayur berjalan kaki keliling perumahan Sampai saat ini, Koliah pun masih menjadi tumpuan perekonomian keluarganya Meskipun posisinya sedang dalam tahanan Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersadam Wawakili Redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!